Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys disini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu kisah imam tak jadi nak resign sebab dengar berita PM menaikkan laun imam Oke laun ini macam uang saku mungkin macam itu saya tengok dekat google pun laun ini adalah uang saku Jadi langsung saja guys kita play videonya let's go Oke guys jangan lupa untuk subscribe dan like video-videonya senyum ustaz ya channel senyum ustaz Okay Okay Oh ini memang suara dia memang ada macam semut-semut macam tu ya Okay Astagfirullah Betul-betul Macam mana pula dah satu hadis Nabi sebut orang perempuan jaga empat perkara Jaga solat jaga puasa jaga maruah diri dan maruah suami dan yang keempatnya taat perintah suami Kalau jaga keempat-empat ni Nabi kata masuklah kamu ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu pilihan hati kamu Nabi dah beritahu Punya senang dia nak masuk syurga tinggal nak tak nak Orang lelaki mana boleh pilih pintu Mana boleh pilih pintu orang lelaki dapat masuk untuk Betul-betul Sebab tanggungjawab orang lelaki ni besar Besar Jadi orang perempuan jangan larangnya Dia nak apa setuju je Dia nak kata abang rasa abang nak join lah grup-grup ni pergi melancong ramai-ramai Pergilah abang Senang nak masuk syurga Orang lelaki bagi suasain Tanya Apa tu Kebenaran ke luar negara tu Oh kebenaran ke luar negara Lain macam apa suasain dia kata kan Cuma jangan sangka buruk Saya tak cakap apa pun Tapi betul Orang perempuan senang masuk syurga Orang lelaki banyak soal jawab Dia tak ada pasal isteri dia Anak perempuan dia Mak saudara yang belum kahwin yang bawah tanggungan dia Pun kena jawab Betul Nampak tak? Banyak soalan Tu belum cerita lagi di AJK masjid Kena jawab yang AJK biasa-biasa tadi Kena jawab Setiausaha benda hari lagi lah Tu sebabnya Nabi Sulaiman kan Yang antara yang last Lambat masuk syurga Sebab banyak soalan kena tanya Sebab bagi dia pernah jadi Ketua untuk 80 buah negara Betul Dulu Oh jangan minta-minta perang jawatan Pening kepala Iya Macam sekarang Relax aja kita boleh datang pulang dua Cuba kalau kita sibuk Dengan jawatan macam-macam Dengan memikirkan masalah negara lagi Kena nampak duduk sini Jangan minta-minta Jadi ketua kampung sibuk Tanyalah Ketua kampung tak jadi ketua kampung Alhamdulillah tak jadi ketua kampung lagi Contoh lah Ada orang lain buat jadi ketua kampung Jangan marah-marah Alhamdulillah Ini beraduh pasal tak dapat jadi ketua lorong Biasa macam tu eh Ketua lorong je kot Selamanya Kena keluar Tak payah minta Banyak soal jawab Betul Betul Biar lah kita Redo dengan apa kita AJK masjid Alhamdulillah Tuhan tulis kita masih AJK masjid Alhamdulillah Tiba-tiba satu hari Adalah tiba-tiba Ada pelantikan baru Alhamdulillah Betul Ingat senang pun Jadi AJK masjid ni lagilah Tiap-tiap karyah memang ada wakil masuk air Ada je benda takpun hati je tengok Perkumpulan wanita kan Lu tengok Ada je Takpun benda je dah Kutip duit Program takde Kutip duit Kutip duit Orang masjid Duit banyak Program takde Jawab balik kat Program banyak kau yang takde Betul Betul Maksud ga ada duit Gitu kan Ya Kutip 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 Ya Dan kalau memang dah banyak duit Eh takde acara Takde Alhamdulillah Betul lah Manusia ni Dia ni memang komplain Imam ni salah Imam tu salah Imam ni baca panjang salah Imam tu pelik salah Imam tak bunyi Lagi salah Semua komplain Betul Dulu adalah satu negeri tu Setara-semana Imam tu Dia tak lepas jawatan Sebab dia tak berapa Dah tak kedaya kan Bagilah Imam yang muda-muda tu Dia pun tulis lah Suat Hantar ke pejabat mufti Lepas jawatan Imam Besok tu pada Pada menteri Umum Allowan Imam naik Dia minta pelik Suat tu Tak jadi Dia menteri Tak boleh Nampai lah juga Kan Tapi Saya tak nak sebut lah Negeri Mana Dia kan ada Yang macam Walaupun dia dah berusia Tapi bacaan dia masih jelas Okay Betul Jadi kalau memang Kita menjadi Imam tu Memang kena Jelas lah Bacaan tu Kalau tak jelas Memang Membuat jemaah tu Macam Macam mana ya Saya pernah Mendapatkan salah satu Imam yang memang Dah Memang tak larat lah Untuk jadi Imam Bacaan dia pun Tak jelas macam tu Kita macam Was-was je Ni betul ke Tak bacaan dia Macam tu Tapi kalau Imam Bacaan dia lagi Bagus Maksudnya Bacaan dia jelas Macam tu Okay lah Tapi kalau dah Tak larat Ataupun Yang memang Bacaan dia tak jelas Boleh mengundurkan diri Macam tu Bukan apa-apa Sebab memang Kadang jemaah tu Pernah saya juga Di salah satu masjid Ada Imam tu Macam Tak jelas lah Kalau kita Dengar Kalau kita dengar tu Baca Al-Fatihah je Tak jelas Lepas tu Baca surat pun Panjang pendek Dah tak larat Macam tu Dan alhasil Setelah solat tu Saya tengok Ada orang lagi Yang solat lagi Macam tu Saya tak faham juga Apa yang terjadi Tapi memang Keyakinan saya seorang Kan beza-beza Macam tu Jadi buat masjid Atau mana-mana pun Surau Dan mana-mana Kalau memang Ada yang Lagi Bagus Boleh lah dia Dianggap menjadi Imam Macam tu kan Tak kisahlah lah Bunyi dia slow Pun tak pun Tapi Dengan bantuan Mikrofon Okey Betul Bacaan dah Tak apa-apa jelas Bismillah Rahman yang rahim Bismillah Bismillah Salmi Allah Halimah 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 Menyaut Halimah Kat agam tu Contoh Kan Ni je Kadang-kadang ada tu Yang bacaan Yang tak jelas Betul-betul Teringat Teringat dari kisah Haruah Abah Saya bawa dulu Yang kisah Yang mu'alab tu Dekat masjid Dekat Ada satu masjid Masjid dekat 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 Sereban lah Dia ada seorang Mu'alab ni Dia Dia biasa Menegur goreng pisang Sebelum maghrib tu Dia Solut-solut pisang tu Dalam tapu Bila azan Dia akan lepaskan Pisang yang tepung Tadi masuk Dalam kuali Dia masuk Semayah Timing dia Elok-elok Imam bagi salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Dia pun pergi Kat kuali Tinggal nak cedok Memang cantik Berkilauan Emas Keemas-emasan Warna ni Apa malam tu Imam tu Kayat Bismillah Rahmanirrahim Kulia Ayyuhal Tafirun La'abudu Ma'ta'budun Wala'antum Abidun Ma'abudun Wala'ana'abidun Ma'abadun Wala'antum Abidun Ma'abadun Astaghfirullah Wala'ana'abidun Ma'abadun Wala'antum Abidun Ma'abadun Wala'ana'abidun Betul lah Ni dah reka juga Tapi tak lucu Imam ni pula Kelabu lah Pula kat situ Wala'antum Abidun Ma'abudun Wala'ana'abidun Ma'abadun Ni yang mu'alab ni tadi Hanguihlah Anguihlah Anguihlah Hanguihlah Hanguihlah Dia fikir Ngom pisang dia Habihlah ni Habihlah Dia dah garam Ilmu pulak kurang Kalau orang ada ilmu Dia akan sebut Dia maksud Wala'antum Abidun Ma'abud Dia akan Subhanallah Dia akan bantu Imam Betul 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 Dia dah garam Wala'antum Abidun Nama'a'bud Wala'ana'abidun Ma'abadun Wala'antum Abidun Nama'a'bud Dia dah garam Dia pun cakap Itu Wali Adin Taramari Belakuin Hukum Wali Adin Mau dapat Tapi batal Semayang Dia bercakap Betul Betul Itu Wali Adin Taramari Memang Nggak sama Tapi Imam itu Tapi batal Semayang dia Sebab dia bercakap Betul Betul Kan Itu cita Arwah Abah Saya bawa Itu Allah Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Kisah Imam Tak jadi resign Sebab Dengan Berita PM Naikkan Allow Imam Aduh Memang betul lah Alamak Memang Ya Dalam Beberapa Kasus Memang Kita boleh Dengar Ada Jemaah-jemaah Yang memang Tak apa Namanya Tak selesa Dengan bacaan-bacaan Imam macam itu Memang Membuat kita Terganggu Macam itu Dan memang Kita sebagai Imam itu Kena sadar Kalau kita Memang dah tak larat Untuk bacaan-bacaan Al-Quran Panjang pendek Ataupun suara kita Dah tak jelas Macam itu Bolehlah Jangan Sekali-kali Kita jadi Imam Kita tengok Kawan-kawan Ataupun Jemaah-jemaah Yang lain Yang boleh Layaklah Maksudnya Untuk menjadi Imam Macam itu Jadi kalau bacaan Memang tak jelas Sembilan Macam itu Memang Yalah Kena-kena ganti Kena ganti Dengan pemuda-pemuda Memang bacaannya Macam Ya mungkin Dengan Meniru Sudais Atau Mahir Dalam sebagainya Biasa anak muda sekarang Sudah belajar Memang Belajar Kira-kira-kira Sehingga Bacaan-bacaan Dia Memang Best lah Macam itu Jadi Senang Kita dengar Kita memang Apa ya Macam khusyuk lah Kalau kita dengar Imam itu Dengan suara Bagus Dengan Makhalujul Huruf yang Bagus Dan juga dengan suara Yang memang Bagus Macam itulah Mungkin itu bisa menjadi Pertimbangan Untuk masjid Ataupun surau Untuk mencari orang-orang Yang tepat Untuk menjadi Seorang imam Macam itu Jadi tak asal Untuk mencari Seseorang Ini boleh Ini boleh Ini boleh Kita harus Kena test dulu Kita kena test dulu Orang Kita kena test dulu Bacaan dia Makharijul huruf dia Tajwid dia Semua Karena Apa Dengan macam itu Okey lah Nanti ke depan Jumlah akan Terus meneruskan Datang Oh sedap lah Macam itu Oke terima kasih Dah tengok video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan terima kasih banyak Kawan-kawan Dah tengok video saya Sampai akhir Saya Bapak bin Ududri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton